Halo semuanya guys, balik lagi di channel Bril Rig BR dan di video kali ini kita main game bus simulator Indonesia lagi dan disini busit baru aja update ke versi 4.3 jadi kita bakal review dan sebelum itu kita lihat dulu apa yang baru di versi 4.3 ini mulai dari yang pertama ada mode baru di multiplayer yaitu mode balap ya dan juga ada opsi 60fps di pengaturan visual dan juga ada event kemerdekaan Indonesia dan fitur hapus akun pada menu profile nah kita bakal review busit versi 4.3 ini tapi sebelum lanjut videonya buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe dulu klik juga ke loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi kalau gue upload video baru lagi di channel ini cuy nah disini kita coba lihat dulu ya nah ini sebenarnya acara event kemerdekaan ini masih dimulai dalam 10 jam tapi busitnya udah update nah ini gue gak tau nih apakah eventnya ini udah bisa dimainin atau enggak kita coba mainkan langsung aja busitnya kita ya dan by the way disini untuk kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe dulu klik juga ke loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi cuy kalau gue upload video baru lagi di channel ini ya dan disini gue juga bakal lihat apakah ada trafik baru seperti yang banyak digosipin orang-orang ya katanya bakal ada trafik baru oke disini gue udah masuk ke dalam busit dan disini gue masih pakai kendaraan ini kendaraan mod ya yang gue review kemarin dan disini biar lebih ringan gue pengen pakai kendaraan bawaan dari busitnya aja yang mana ini gue bakal pakai jb2 ya jb2 eh bukan jbhd jbhd rombak mata jb3 nih oke disini di bagian profil katanya bakal ada fitur hapus akun nah ini dia ada opsi untuk hapus akun tapi gue gak bakal klik itu soalnya gue gak mau kalau hapus akun ini ya soalnya lumayan banyak juga tuh duitnya dan di bagian pengaturan di bagian pengaturan visual disini ada pilihan 30 fps dan 60 fps ya selain itu kayaknya gak ada lagi dan disini gue pilih yang 60 fps semoga aja ini ngaruh ya semoga aja sih ngaruh ya tapi kayaknya ini benar-benar ngaruh sih kalau di hp langsung ya walaupun mungkin di video ini kalian gak bakal lihat pengaruhnya begitu mulus ya 60 fpsnya tapi kalau kalian mainin langsung itu kayaknya bakal kerasa banget nih seperti yang gue rasain saat ini coy dan tadi di bagian main bareng nih kita coba lihat kita klik oke katanya di main bareng ada mode baru kita coba cek teman-teman apakah ada mode baru nah ini dia ada mode balapan dan juga mode konvoy gue bakal coba untuk ke mode balapan kali ya nah ini ada servernya yang udah buka atau belum nih kayaknya belum ada ya teman-teman ya oke oke ada yang masuk let's go kayaknya ini untuk balapannya ini bebas ya jadi siapa aja boleh masuk gak bikin room seperti itulah pokoknya kalau kalian tahu game nya busit yang satu lagi yang car driving online nah sistem balapnya kayak gitu mungkin ya tapi gue bakal keluar aja soalnya bakal lama banget kalau mau nungguin orang-orang gitu ya nah ada mode konvoy ada mode balapan nah itu dia kalian bisa coba aja sama teman-teman kalian dan disini di bagian ngelayap gue bakal pilih ngelayap dari Jakarta ke Bandung soalnya di video preview dari video preview dari event kemerdekaan itu ada di Jakarta ya nah ini gue penasaran nih apakah udah ada untuk event kemerdekaannya atau masih belum katanya sih kalau di playstore itu masih 10 jam lagi ya untuk apa namanya untuk event kemerdekaannya jadi mungkin masih belum ada tapi kita lihat aja dulu oh 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 guys kalian bisa lihat loading screen nya juga berubah dan disini ada busit face oke gue masih kurang paham nih busit face ini apa kalau kalian mengerti sepertinya akan ada event-event lagi busit face ya gue gak paham ya semoga aja ada eventnya sih lagi ya biar makin seru nih main busitnya nah sekarang kita sudah ada di Jakarta dan kita bakal ke bagian monas cuy soalnya di bagian monas itulah yang mana event kemerdekaannya itu ada ya seperti yang dilihat di video preview event kemerdekaan jadi kita langsung otw ke monas aja tapi kalau sejauh mata memandang sih belum ada event kemerdekaannya ya belum dimulai lebih tepatnya tapi ya nantilah kita lihat lagi kalau misalnya belum ada sekarang mungkin sesuai sama yang di playstore ya 10 jam lagi gitu aduh ini kebablasan malah ya sorry 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 guys oke dan semoga aja sih ada sesuatu yang baru ya yang bisa kita temuin di updatean busit kali ini teman-teman let's go guys kita sejauh ini masih belum menemukan apa-apa wait 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 tunggu dulu cuy gue melihat sesuatu teman-teman dan ya gue melihat sesuatu benar ini dia ini dia cuy ada trafik baru dan trafiknya ini Innova kayaknya ya oke cuy jadi kita disini menemukan trafik baru yaitu trafik mobil Innova dan seperti ini tampilan trafik mobil Innova nya ini lebih detail ya daripada mobil-mobil yang lain nah ini dia trafik mobil Innova nya cuy let's go wih di belakang sana ada lagi teman-teman di belakang sana ada lagi tuh ada lagi ya yang warna-warna kuning itu waduh-waduh 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 kita harus kita harus ngejernih yang warna kuning ini itu trafik apa ya cuy ya gue penasaran banget oke oke dia lurus teman-teman ya untuk trafik yang si kuning ini kita turun dulu untuk melihat-lihat nah ini dia sepertinya ini electric vehicle ya ini kayak Wooling REV gitu cuy dan ini logonya udah ada logonya ya sekarang ya kendaraan busit ya sama seperti Innova nya tadi itu Innova nya sana dia udah jalan nah ini si Wooling nya juga udah ada logonya jadi sejauh ini kita udah menemukan dua trafik baru teman-teman ya apakah kita bakal menemukan trafik lain lagi let's go guys kita lanjut aja perjalanan kita kali ini ya oke 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 cuy nah ini kayaknya trafiknya bagian pengaturan gua bakal kasih tinggi aja nih untuk trafiknya biar trafiknya pada muncul lah pokoknya ya jadi sejauh ini kita menemukan Wooling REV dan juga Innova ya tapi untuk event kemerdekaan disini sepertinya belum ada tanda-tanda event kemerdekaan ya teman-teman ya jadi mungkin nanti event kemerdekaan bakal aktif 10 jam lagi sesuai sama yang di playstore dan ini kita juga udah dekat di Monas dan kayaknya di dalam Monas pun gak ada bendera-bendera yang kayak ini yang kayak kita lihat di video preview event kemerdekaan ya nah semoga aja sih benar-benar ada di 10 jam next ini setelah ini gitu ya oke guys dan tadi gua sempat lihat ada kayak trafik lain juga sih sebenarnya ya kayak oke ini guys disini ini dia ini dia trafik barunya nah ini dia teman-teman ini dia ya wow ini pajero oh iya ini pajero teman-teman ya ini ada trafik pajero juga jadi sejauh ini ada 3 trafik yang kita temukan jadi yang pertama tadi ada Innova ya ada Innova terus ada Wuling R.I.V dan sekarang kita nemuin pajero cuy oke keren juga ini ya ada update-update trafiknya tapi sejauh ini untuk event kemerdekaan nah ini kita masuk ke Monashnya untuk event kemerdekaan yang ada di Monash belum ya belum ada perubahan sih di Monashnya ya padahal kalau di videonya itu eventnya ada disini cuy dan disini ada panggung harusnya tapi mungkin belum dimulai mungkin nantilah ya kita cek lagi kalau udah dimulai eventnya dan ya mungkin sejauh itu itu aja sih yang gua review ya untuk update-an busit kali ini kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sampai jumpa di next video bye-bye semuanya guys bye-bye semuanya bye-bye semuanya